Simpang siur cara pake retinol Let's go! Langsung yuk kita contohin Yang pertama, pastinya jangan lupa cuci wajah kamu dulu ya Udah tau lah Yang kedua, pake pelembap Karena retinol yang mau dipake teksturnya serum Maka saya juga mau pake pelembapnya yang serum juga Nah ini dia cara pake pelembap yang benar Pastikan wajah kamu dalam keadaan setengah basah Setelah setengah basah Langsung nih, pakai serum yang mengandung galuronic acid Yang fungsinya melembapkan Yang ketiga, lanjutkan dengan penggunaan retinol Setelah wajahnya benar-benar kering Gunakannya cukup 2-3 tetes Dan hindari area sensitif Sudut mata, sudut hidung, dan sudut bibir Yang keempat nih, setelah retinolnya benar-benar meresap Tumpuk lagi nih, pake pelembap Yang teksturnya lebih kental dibandingkan retinol tadi Bisa krim atau gel Ini nama tekniknya pas buat pemula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!